Donasi dakwah YouFeed Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Kita masuk pada bab yang ke-33 Bicara tentang masalah tawakal kepada Allah Ta'ala Di antara amalan yang sangat tinggi dari ahli Tauhid adalah tawakal kepada Allah dan tawakal kepada Allah menunjukkan keyakinan yang sempurna tentang rububiah Allah SWT Tawakal memiliki dua rukun yaitu Tafiqdul amri ilallah Menyerahkan urusan hati total kepada Allah Menyandarkan urusan hati kepada Allah Ta'ala Ma'a ahdil asbab Dengan dia yang kedua Mengambil sebab Dia melakukan sebab Setelah itu hatinya tawakal total kepada Allah Ta'ala Kalau dalam ayat Ada bicara tawakal dan sekaligus mengambil sebab Maka tawakal disitu Lebih mengarah kepada penyerahan hati total kepada Allah Ta'ala Tapi tawakal memiliki dua rukun ini Hatinya pasrah total kepada Allah Setelah dia melakukan sebab Sehingga orang yang mereka meninggalkan sebab Dia mencelah syariat Orang yang mereka bersandar kepada sebab Maka dia telah bertawakal kepada sebab Dan ini merupakan bentuk kesyirikan Bertawakal ada macam-macam Yang pertama tawakal Allah Bertawakal kepada Allah Ta'ala Dimana dia berangkat dari keyakinan yang total sempurna Kepada Allah Maka dia pun serahkan urusan kepada Allah Ta'ala Ini tawakal yang memiliki nilai ubudiah Yang berangkat dari hinanya dia Dan merasakan keagungan sempurnanya Allah Ta'ala Menimbulkan dia pasrah total kepada Allah Ta'ala Apabila tawakal seperti ini Dia berikan kepada selain Allah Jadilah tawakal yang syirik Tawakal kepada mayit Tawakal kepada wali Tawakal kepada yang dia keramatkan Yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala Dia berikan berasalan Allah Ta'ala Ini adalah tawakal yang syirik Yang kedua Tawakal yang haram Atau syirkun ashar Yaitu tawakal kepada makhluk yang Allah berikan kemampuan Hatinya bersandar kepada dia Contoh mamanya Istri Tawakalnya soal kehidupan Gaji sebagian macamnya kepada suami Ini tawakal yang salah Tawakal tetap kepada Allah Ta'ala Suami sebagai sebab Yang menjadi sebab kita mendapatkan bagian Jatah Ini belanja Tapi gak boleh kita tawakal kepada suami Gak boleh karyawan tawakal kepada bos Tawakal kepada Allah Ta'ala Yang ketiga Tawakal dalam hal yang boleh Tapi ini sungguhnya bukan tawakal namanya Taukil Ini mewakilkan Saya mewakilkan membeli sebuah barang Saya mewakilkan mengurus perusahaan Ini mewakilkan Perwakilan Maka ini dibolehkan Beliau membawakan beberapa ayat tentang tawakal Yang pertama firman Allah Ta'ala Dan tidak hanya kepada Allah Ta'ala Kalian bertawakal Jika kalian orang-orang yang beriman Tawakal kepada Allah Ta'ala Itu sangat erat kaitanya dengan iman Semakin sempurna imannya Semakin kuat tawakalnya kepada Allah Ta'ala Semakin rapuh imannya Semakin rapuh pula tawakalnya Bahkan Tawakal diantara rukun keimanan itu sendiri Kemudian yang kedua firman Allah Ta'ala Innamal mu'minun Alladhina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum Wa idha tulias alaihim ayatuhu Zadatum imanan Wa ala rabbim yatawakalun Yang namanya orang mu'min Adalah orang yang mereka Apabila disebutkan nama Allah Sehingga dia diingatkan keagungan Allah Diingatkan segala hal yang berkaitan Allah Hatinya ada rasa getar Dia ada rasa Yang ini takut kepada Allah Ta'ala Ada rasa gemetar Ada hubungan Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Ada pertambahan iman Wa ala allahi wa ala rabbim yatawakalun Dan hanya kepada Rabbnya Mereka bertawakal Wa ala rabbihim yatawakalun Didalukan jerma jurur Dibandingkan fiilnya Menunjukkan bahwa tawakal itu Hendaknya dikhususkan Hanya kepada Allah Ta'ala Ayat yang ketiga yang berlewakan adalah Firman Allah Ta'ala Ya ayuhan nabiyu Hasbuka Allah Wa mani tabaaka minal mu'minin Ya ayuhan nabiyu Wahi nabi Hasbuka Allah Cukuplah bagimu Allah Wa mani tabaaka minal mu'minin Dan cukuplah Allah bagi kaum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi nabinya Yang mengurus segala galanya Yang mencukupi nabinya Dan juga orang-orang mu'minin Yang mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala Barang siapa menjadi mu'minin Yang mengikuti nabi Allah akan cukupi Cukupi perkara dunia dan akhiratnya Sehingga Ketika dia tahu Bahwa Allah yang mencukupi segala galanya Hendaknya tawakal itu Hanya diberikan kepada Allah Ta'ala Kemudian Dibawakan perkataan Ibn Abbas Radiyallahu anhu Itu Hasbunallah wa nimal wakil Hasbunallah wa nimal wakil Adalah ucapan yang diucapkan Nabiullah Ibrahim Ketika dia Hina ulqiyafin nar Ketika dilimparkan ke api Ibrahim mengucapkan kalimat Hasbunallah wa nimal wakil Cukuplah bagiku Allah Dan Allah sebaik-baik Yang mengurusi hambanya Melindungi hambanya Dan ucapan ini pula Yang diucapkan Rasulullah SAW Ketika Ada yang mengatakan Itu inna nas Qadjama'ulakum Fakhshauhum Fasadahum imanan Musuh telah berkumpul Untuk menyerang kalian Muminin yang ditakut-takuti Dengan cara seperti itu Justru bertambah imannya Dan mengatakan Hasbunallah wa nimal wakil Cukuplah bagi kami Allah Dan Allah sebaik-baik Yang mencukupi kami Sehingga Seorang mu'min Berangka dari kesemporan imannya Tawakal dia Totalkan kepada Allah Ta'ala Setiap kita Melangkah kaki Melangkahkan kaki Melakukan sesuatu Maka Setelah kita mengambil Sebab yang maksimal Segeralah urusan kita Tawakalkan kepada Allah Ta'ala Kita sandarkan Total kepada Allah Ta'ala Sehingga Allah akan mencukupi Segala urusan kehidupan kita Semoga Allah menjadikan kita Di antara hamba Allah Yang benar-benar Memiliki tawakal yang penuh Kepada Allah Ta'ala Dan benar-benar Semakin sempurna Keimanan kita Dengan semakin memahami Tentang kesempuran Allah Yang akan mencukupi Para hambanya Semoga manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh